Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, apa ibu, para stroker dan caregiver Mudah-mudahan saya semua ya Video kali ini saya buat pesamarkan sejauh saya Yaitu Bang Shamsuddin atau Visio Shem Yang akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan Yang ternyata beliau lihat di video saya Awalnya saya tidak mau upload Tapi menurut saya ini bagus juga buat pengetahuan Untuk para penyita stroke, para survivor stroke dan caregiver Serta mungkin juga para syaitan-syaitan lainnya Benar-benar ada manfaatnya Kalau pertanyaan dan mau dibahas Boleh tulis di kolom komentar ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Apa kabar Visio Shem Yolah Visio Shem Yolah Dokor Amin Amin Mulai gini kita ngobrol Katanya ada yang mau diri tanya atau dikonfirmasi Tentang apaan nih Oh ya Sementara sahabat saya Beliau ini Bang Shamsuddin Expert pada stroke ya Ada banyak banget handling stroke Kalau misalnya dia butuh Bagus banget Ini salah satu Apa ya namanya Teman sejauh saya Kalau yang mau saya Growing knowledge yang bagus Ya Kayaknya ini Masih bisa visit ya Bang Shamsuddin Kenapa Masih bisa visit ya Sekarang masih visit Masih 10 visit sekarang Gak belum masih bisa visit Anak tiga Iya Bang Shamsuddin Gimana kabar Alhamdulillah baik Ya Bang Iman gimana kabarnya Alhamdulillah ini saya belum pulang deh klinik Sampai malam banget ya Tidak biasa totalitasnya Oh iya bener-bener Paling itu ya Kita mau coba Ngobrolin tentang ini kali ya PNF ya Soalnya Visio Iman kan Kita Sebagaimana kita Sudah ketahui Seorang Apa ya Visioterapis Yang sudah certified Untuk PNF level Internasional Jadi ya Kita mungkin Minta Ilmunya sedikit ya Mengenai PNF Cuma sedikit tahu Karena udah makin banyak Orang certified Yang udah Evan Makin banyak Soalnya dulu ya Tapi kayaknya Yang enak diajak ngobrol Baru Visio Iman Banyak yang ngobrol Apa sih Poinnya Pernasional juga di Di Youtube Tapi mungkin Luar penjelas Oke Itu ya Visio Iman Kalau untuk Kondisi Kondisi Yang Kayak Parietal itu kan Salah satunya Masalahnya ada Sensorik dan juga Propioceptive ya Terutama Nah itu Kalau misalkan Untuk Kita rangsang Kan agak Lumayan berat ya Ngeluarin kontraksi otot Untuk kondisi-kondisi tersebut Nah kira-kira Dengan teknik PNF itu Efek Buat Apa namanya Ngeluarin kontraksi ototnya Itu Kira-kira Kayak gimana ya Penjelasan ilmiahnya Dan kemudian Contoh-contoh Gerakannya Yang kayak kemarin kan Saya pernah nonton Tentang Apa Scapular Scapular pattern ya Oh ya Mungkin Selain dari itu Mungkin ada beberapa Rekomendasi teknik lain Untuk Kita memulai Pas Stroke Yang masih Flexit Gitu ya Flexit Sorry Oke Ini tanyaannya High class banget Jadi Berhubung Yang nonton Gak semua visio Mungkin Kita konfirmasi dulu Yang pertama Beliau ngomong Tentang parietal Yang lupus parietalis ya Ada di bagian di otak Karena beliau juga Sudah paham Maka beliau akan Ngomongin tentang Gangguan sensoris Di parietal Jadi bagian di otak itu Nanti Makanya Visio Terapis itu Suka minta Mana hasil Scanningnya Gitu kan Bahkan Kalau saya sih Lebih suka Mana gambarnya Ada di mana sih Karena itu Merupak Menjadi strategi Bagaimana Visio Terapis akan Mentripen Pasiennya Misalnya Oh adanya Di Pons Oh adanya Di sini Bermasalahnya Itu akan Tau Strateginya Seperti apa Misalnya Oh ini akan Ada masalah Di relay Relay Informasi Jadi Relay Relay Itu apa ya Informasi Dari A Ke B Ke C Kayak gitu Itu akan Bermasalah Misalnya Nanti kita Strateginya Seperti apa Nah Bangsa Mengangkat Gangguannya Di parietal Lalu ada Masalah sensoris Oke Lalu Tambahan Treatmentnya Saya mau Kasih Underline Dulu Bahwasanya Yang fisioterapi Lakukan Sebenarnya Adalah Infosensoris Ya Jadi Seringkali Kita Terjebak Atau mungkin Secara umum Karena Adanya Kelemahan Di Stroke Maka kita bilang Latihan motorik Latihan penguatan Menurut saya Itu kurang Tepat Sebenarnya Yang kita Kita Kasih ke Pasien itu Adalah Input sensoris Yang nanti Menghasilkan Gerakan Mengingatkan Kekuatan Kekuatan Cuma salah satu Ya Dari Kemampuan Gerak Ability To move Itu Salah satunya Strength Tapi Pemerintahnya Banyak Ya Nanti akhirnya Baru ke arah Skill Atau Kemampuan Gerak Tapi Kekuatan Cuma salah satu Dari orang Malu bergerak Ya Bergerak itu Harus banyak Komponennya Salah satunya Strength Tapi Bukan semuanya Strength Cuma Satu-satunya Strength Jadi Kalau Ditanya Kenapa Saya Belum Bisa Ini Belum Kuat Ya Oh Belum Tentu Misalnya Ada Pasien-pasien Dengan Agnosia Misalnya Ketidakmampuan Untuk memahami Sebuah gerakan Misalnya Kita minta Coba Tekuk Sikunya Sesederhana Itu Disuruh itu Enggak ngerti Tapi Tiba-tiba Pasien Nekuk Sendiri Akhirnya Baru yang bilang Tuh Kalau sendiri Bisa Masalahnya Adalah Pasien Tidak Mengerti Apa Itu Menekuk Apa Itu Kompor Yang Nekuk Itu Apa Ya Seperti Itu Terus Yang Kedua Oke Itu Clear Ya Menang Parietal Tentang Imposensori Dan sebagainya Terus Yang Kedua Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Pasien-pasien Pada Stroke Apalagi Yang Flexit Pada Flexit Seringkali Saya Menemukan Yang Dilakukan Karena Nggak Bisa Bergerak Maka Dilakukan Pasit Ashesis Bener Dan Dilakukan Ashesi Salah Enggak Enggak Salah Enggak Salah Enggak Salah Hanya Saya Saya Sendiri Belum Pernah Membaca Namanya Pasif Esersis Itu Bisa Meningkatkan Kekuatan Misalnya Karena Enggak Mixed Juga Apakah Enggak Bermanfaat Sangat Bermanfaat Karena Kita Butuh Untuk Mempertahankan Sendi Kita Tetap Bagus Ya Salah Satunya Dengan Cara Pasit Esersis Dan Itu Salah Satu Kemampuan Yang Kita Ajar Ke Keluarga Untuk Bisa Melakukan Karena Pasiennya Enggak Bisa Dengan Caranya Yang Benar Terus Bagaimana Kalau Misalnya Mau Meningkatkan Kekuatan Tapi Sebenarnya Jadi Enggak Ada Jangan Lupa Bahwasannya Kasus Pada Gangguan Sarapusat Seperti Slok Itu Gangguannya Setengah 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 Tapi Ada Kekhasan Pada Daerah Tram Atau Badan Kita Belang Badan Kalau Misalnya Dia Terkena Di Sebelah Kanan Saya Maka Dia Akan Kesebelah Kiri Saya Untuk Terang Badan 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 Dia Ada Yang Namai Istilat Atau Mensarapi Bagian Yang Sama Jadi Sebelah Kanan Itu Masih Didapati Juga Secara Teori Mendapatkan Persarapan Dari Otak Sebelah Kanan Masih Bayang Ya Oke Apa Apa Implikasinya Implikasinya Adalah Kita bisa memahami Bahwasannya Tram ini Badan ini Walaupun Tangan dan kakinya Benar-benar Flexit Itu Badannya Tidak Benar-benar Flexit Satu Ya Berarti Kita bisa Memanfaatkan Kemampuan Badan ini Untuk Bergerak Merangsang Gerakan Anggota Gerak Tangan Atau Kaki Oke Jadi Makanya Saya Saya Sampai Atau Viewer Saya Suka Jadi Kita harus Belajar Badan Ya Terang Ya Wajib Ya Karena Kita Memahami Bahwasannya Bagian Tengah ini Sentral ini Akan Pengaruhi Bagian Tangan dan Kakinya Terus Satu Saya Angkat Tentang Scabular Badan Scabular Badan itu Karena Berhubungan Dengan Tram Nanti Kalau Jilimetnya Lebih Banyak Misalnya Kalau Ke arah Elevasi Maka Akan Berjadi Rotasi Kemana Terus Yang mana Itu Bukan Part Yang Disini Ya Yang Kedua Apa Sih Yang Bisa Dikerjakan Untuk Scabular Atau Pevic Clear Ya Bahwasannya Scabular Pevic Itu Sangat Membantu Untuk Terjadinya Move Bergerak 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 Doang Bergerak Doang Bukan Skill Skill Terusnya Bergerakan Macem-macem Jadi Boleh Dimundur Boleh Lihat Di video Saya Tentang Apa Namanya Mobility Ada Kompanenya Ada Mobility Mobility Kompanenya Ada Subnya Lalu Ada Stability Lalu Mobility Instability Baru Skill Nah Ini Yang Kita Mau Skill Kemampuan Gerak Ini Komponen Kompanenya Dikejar Kalau Enggak Dikejar Hasilnya Apa Static Pattern Aku Pola Spastik Itu Masih Dipahami Iya Bisa Jalan Tapi Polanya Spastik Iya Bisa Mengangkat Tangan Begini Gak Ada Contoh Gangguan Stabilitas Pada Trang Hubungannya Dengan Angkat Tangan Saat Kita Mengangkat Tangan Kalau Enggak Stabilitas Di Trang Maka Dia Akan Mencari Stabilitas Dengan Shrugging Misalnya Itu Salah Satu Contohnya Untuk Visio Tapi Pasien Dan Caregiver Harus Paham Yang Kedua How To Stimulate Mobility Atau Meningkatkan Melakukan Merangsang Gerak Pada Anggota Gerak Yang Flexit Nah Kalau Di PNF Itu Kan Ada Positive Approach Saya pernah Share Positive Approach Pendekatan Positif Jadi Kalau Seorang Yang Belagi PNF Akan Melihat Aset Aset Atau Hal Hal Yang Pasien Punya Tidak Terlalu Fokus Ke Pasien Yang Tidak Punya Contohnya Gak Punya Kekuatan Kita Selalu Pokoknya Ini Flexit Ini Spastik Ini Lemah Ini Gak Sensoris Banyak Banyak List Seperti Itu Tapi Jarang Kita Melist Apa Yang Pasien Bisa Memang Apa Hubungannya Pak Contohnya Head Atau neck Atau kepala Yang bisa bergerak Itu bisa Merangsang Gerakan Bawang Jarang Sekali Pasien Yang Bener Apa Namanya Neglek Apa Sih Kepalanya Jatuh Gitu 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 Gak Bisa Angkat Kepala Gitu Jarang Bajar Itu Udah Yang Bagus Banget Yang Bisa Buat Menang Sal Lalu Kita Lihat Kan Ini Setengah Yang Sebelah Sininya Masih Bagus Kan Itu Juga Bisa Jadi Modal Untuk Melakukan Gerakan Saya Ambil Contoh Salah Satu Prosedur Dan Prosedur Prosedur Prinsipal Dan Prosedur Ada Namanya Radiation Iradiasi Yaitu Merangsang Gerak Anggota Gerak Yang Afektif Atau Bermasalah Atau Yang Yang Sehat Dengan Merangsang Dengan Anggota Gerak Yang Sehat Itu Ada Caranya Terlalu Iradiasi Bagaimana Merangsang Contohnya Masalah Pembayarnya Misalnya Hip Flexor Naku Pahak Kan Itu Banyak Masalah Naku Pahak Kita Bisa Rangsang Dengan Aduksi Dan Aduksi Skapul Atau Depresi Pada Skapul Depresi Anterior Bisa Terangsang Dengan Itu Atau Bagaimana Merangsang Drop Atau Sebenarnya Bukan Drop Istilahnya Angkle Yang Bisa Angkat Lebih Kepada Langguan Kelemahan Di bawah Sehingga Dia Bawa Ya Seperti Itu Bisa Terangsang Dengan Irradiation Terus 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 Saat Dilakukan Pelvic Atau Skapul Pattern Pasti Ada Rotasi Ya Rotasi Itu Sesuatu Yang Wajib Dilakukan Atau Salah Tuls Yang Sangat Bisa Dilakukan Untuk Menggunakan Spastik Ya Kebayangkan Nah Terlepas Daya Itu Juga Kenapa Pasien-pasien Tersebut Seringkali Terlihat Pola Jalan-nya Tidak Normal Tangannya Udah Gerak Apa Saksinya Bang Saksinya Gimana Tangannya Udah Bagus Tapi Jalannya Kelihatan Gak Normal Gak Sama Apa Kira-kira Bisa 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 Karena Pola Yang Terbentuk Dari Apa Ya Dari Sebelum Dia Mobile Itu Misalkan Dari Posisi Tidurnya Dominasi Kakinya Gimana Selama Dia Tidur Kayak Gitu Itu Menyumbang Menyumbang Sudah Bagus Kekuatannya Sudah Bagus Satunya Trang Rotation Trang Rotation Suka Diabaikan Mau Fokus Bisa Angkat Tangan Bisa Tendang Gitu Kan Rata Pasien Juga Bisa Angkat Tangan Bisa Kakinya Gerak Tapi Terang Suka Diabaikan Padahal Komponen Ini Satu Bisa Menjadi Modal Untuk Tretmen Yang Bagian Yang Lain Kedua Dibutuhkan Untuk Gerakan Yang First Yang Fokus Bisa Kenapa Saya Mendorong Ayo Latihan Stabla Pattern Ayo Latihan Pelvic Pattern Seperti Itu Mungkin Kurang Jawab Sudah 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 Puas Banget Sama Jawabannya Sama Sama Terima kasih.